Good People, ini dia rangkaian fakta dari Cianjur. Belum tersalurkan bantuan, sejumlah korban akhirnya meminta bantuan di jalan. Ya, orang dewasa juga anak-anak tadahkan dus atau kaleng pada pengendara dan relawan yang melintas. Belum kunjung mendapat bantuan, sejumlah warga yang tinggal di pengungsian. Di antaranya di Desa Mekarwangi, warung kondang Cianjur turun ke jalan. Berbekal kardus bekas, mereka meminta belas kasihan pengguna jalan dan relawan yang melintas. Di jalan alternatif Gek Brong menuju Cugenang misalnya, orang dewasa juga anak-anak meminta uluran tangan pengguna jalan. Warga sebut terpaksa lakukan ini karena bantuan belum sampai ke tangan mereka. Kami di sini mengeluhkan itu ada yang batuk-batuk, ada yang sesak nafas, ada yang panas dingin juga, ada yang pegal-pegal. Maklum kalau ngisahkan udara malam kan Pak, di sini itu. Ya, dingin ya. Jadi saya juga perlu tim medis ataupun obat-obatan. Sementara korban gempa yang tidur di pengungsian juga masih alami kesulitan, mulai dari makanan hingga sejumlah kebutuhan seperti tikar dan selimut. Akibatnya sejumlah korban mulai terserang penyakit, di antaranya sejumlah anak yang alami gejala panas tinggi. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.